Teman-teman, jumpa lagi sama Kang. Kali ini akan bercerita tentang profesi pekerjaan. Sesungguhnya, semua pekerjaan itu adalah berkaitan dengan jasa. Ada yang di industri jasa, di pemerintahan jasa, hampir rata-rata jasa. Yang bekerja sendiri itu adalah mungkin nelayan, petani, itu bekerja sendiri. Petani itu tidak bekerja pada orang lain. Dia nanam, hasilnya dia jual. Nah, kegiatan bertani ini memang dari dulu kulturnya. Nah, pada suatu saat, ini akan punya cerita buat kalian. Dan, Abu Nawas mau bertani di sebelah rumahnya. Kemudian, ketika dia mau belajar bertani, nyangkul lah dia. Ternyata kerasa kugelnya itu nyangkul. Dasar memang dia otaknya licin, dia nyangkul pelan-pelan. Ketika ada seorang tentara raja lewat, Wih, Abu Nawas, kamu lagi ngapain? Saya lagi gali harta karun. Tapi, kamu jangan bilang, siapa-siapa ya? Kalau di sekitar rumah saya ini, ada harta karun. Oh, iya, iya, iya. Kata tentara itu begitu. Berangkatlah tentara itu. Nah, sesampainya di kerajaan, tentara itu kan laporan sama rajanya. Baginda raja, iya. Ada apa? Ada berita gumbira, baginda raja. Berita gumbira gimana? Begini, baginda raja. Abu Nawas sedang menggali harta karun. Dimana? Di sekitar rumahnya, baginda raja. Dia bilang, ternyata di sana banyak harta karunnya. Oh, kalau begitu kita samperin, Abu Nawas. Ayo. Dia tidak bilang-bilang, kalau di sekitar rumahnya ada harta karun. Disamperlina saat itu juga. Rame-rame, baginda raja mengajak tentara. Nah, datanglah raja rumah Abu Nawas. Abu Nawas masih sedang istirahat setelah nyangkul. Padahal belum dapat banyak nyangkulannya. Ditanya. Abu Nawas, kamu memiliki harta karun? Oh, tidak baginda raja. Tidak bagaimana? Nah, jujur saja. Mana petaknya? Tidak ada baginda raja. Lalu kamu ngapain? Saya cuma lagi nyangkul baginda raja. Ah, kamu bohong. Tidak baginda raja. Saya tidak bohong. Tentara bawa dia ke kerajaan. Dibawa Abu Nawas ditahan. Kemudian, separuh tentaranya disuruh oleh raja-nya untuk menggali-gali di sekitar rumah Abu Nawas. Sebagian gali dan cangkul di sekitar rumah Abu Nawas sebanyak mungkin, seluas mungkin. Baik baginda raja. Raja kembali. Abu Nawas ditahan. Istrinya nangis. Datang ke kerajaan. Baik baginda raja, izinkan saya menemui suami saya tercinta. Ya, sudah. Temu sana. Diantarlah oleh tentara istrinya Abu Nawas. Ketahanan. Nah, ini Abu Nawas lagi ditahan. Istrinya ngadu sama Abu Nawas. Abu, bagaimana? Nah, apanya yang bagaimana sayang? Di sekitar rumah kita, semua balan tentara menyangkul dan menggali-gali tanah. Bagaimana ini? Abu Nawas jawabnya santai aja sama istrinya. Tenang saja istriku sayang. Biarkan mereka menyangkul dan menggali-gali tanah itu. Gitu enak. Besok pagi, kamu tinggal nanam biji-bijian yang sudah kusiapkan. Untuk kita tanam. Jadi, enggak usah capek-capek nyangkul. Oke?